ngelakot ikannya dah 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 waaah iii cakep banget suwer banget ikan apaan ya? eh kayak apa ya ikan lonyon gitu lah iya 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 ikan londok gitu waaaduh ini untuk itu ya apa? ah hias ya? hias juga bisa wah Allah dah, semangat ini juga ada yang kita taruh di kolm nih pak kena kena bagaap bro merah lagi wah ini mah ikan rohan pak ini yang kayak di di daerah yang kemarin Muara Kamal nih mantap nih oke aduh mantap bro mujair merah lagi bro senang deh pokoknya deh bro bro iya iya oke teman-teman hari ini saya sedang di setu sawangan atau setu muara tujuh jadi mancing di setu itu memang membutuhkan kesabaran dan tidak seperti mancing di empang pemancingan ya teman-teman ya teman-teman harap maklum kalau spot-spot mancing disini itu memang agak susah jadi memang membutuhkan kesabaran oh ada yang ada yang ngejala luar biasa yang ngejala ikan coba kita lihat oke ini zoom sudah kita zoom sampai 4 kali zoom woy coba lihat pas silahkan subscribe siap bro ikan merah bro oke oke, terima kasih terima kasih kembali 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 eh teman-teman kita akan tanya-tanya nih sama pemancing liar ini Mas namanya siapa Mas Mas Tony Oh luar biasa gimana udah lama mancing Mas di setu sawangan ini Mas baru dua kali Oh baru dua kali itu umpannya apa Mas lumut lumut ya biasa Oh diapain Mas itu Mas oh dikutuk-kutuk biar nyangkut maaf emas cuma nanya ya Oh gitu caranya ya Mas ya iya biar nyangkut ya iya 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 coba saya lihat emas ya maaf mengganggu emas ya Makasih Pak ya kok emang kasihnya anda sih mas hahaha 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 Mas kok lama ya apanya itu caranya Mas iya nih nggak nyangkut-nyangkut oh iya harus dipegang harus dipegang Mas pemancing kayak yang bancu lentik bener hahaha lemah gue mulai hahaha kok begitu caranya oh luar biasa ya Mas ya selesai ya oh pintar hahaha hahaha oh gitu caranya iya 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 waktu bukan ngepanin tuh Mas ngebuang rumut hahaha hahaha pulang-ulang itu untuk apa Mas banyak-banyak begitu Mas untuk ikan yang bandel hahaha 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 hahahaha maaf ya teman-teman nih mungkin dia bilang dia baru dua kali mancing jadi dia mungkin belum tahu caranya ya belum tahu ya Mas caranya udah Oh belum lagi belajar Oh iya iya belajar bukan pakai kota masko banyak-banyak keras untuk nabok ikan kita lihat cara melemparnya karena dia baru dua kali mancing katanya enggak nah hebat kan hebat-kebox luar biasa Mas semoga dimakan ikannya Mas ya jangan buaya Mas buaya darat wah luar biasa caranya semoga dapet ya mas ya saya doain ya makasih mas sudah mengganggu oke teman-teman itu wawancara sekilas dari teman kita mas Tony katanya oke kita lihat saja aksi dia untuk memancing ikan di setu sawangan ternyata teman-teman di setu sawangan ini banyak ikan mujairnya ini bukan ikan lohan ini ikan mujair tapi mirip sejenis ikan lohan oke kita lanjut lagi semoga berhasil lagi ya teman-teman teman-teman ya Oh, habis Ya, kita ngepaskan Tadah Kecil-kecil Jadi, kayak ikan marin atau ikan apa ya Tentu lagi ya, selalu pastikan penggiri Nah, itu saya pakai jempol hamis Canturan bahannya Kita pakai telur bebek atau telur ayam Kasih... Kasih apa ya, keruto belakangan lah Kasih udang Kasih udang Udah beli berapa nih Berapa-berapa Kasih keju Wisma Wisma Iya, iya Abis juga tumpan lah, Pak Iya, ini udah berapa... Ini udah pari, seminggu kan Berapa? Tunggu 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 teman-teman tadi kita mancing memakai umpan ikan yaitu kiki riri semoga teman-teman kalau mancing di setu ini ini bisa dipakai nanti ke kiri-kiri ya ke kiri-kiri Oke ini memang gelap nih karena hari sudah menjelang sore mau maghrib kita sudahi saja mancing kita kali ini oke teman-teman ini hari ini yang kita dapat lumayan ikannya bagus-bagus nih teman-teman ini ini untuk ikan di aquarium ya hehehe Terima kasih telah menonton